Amanat Marga, H.U. Hualing, Jilid 09 Namun sebelum tiba di depan pintu, seorang pelayan tinggi kurus keburu memapak kedatangan mereka, bukan menyatakan selamat datang melainkan merintangi jalan mereka. Ada apa tanya Lam Kiong Peng dengan melenggong? Kau mau apa pelayan itu balas bertanya dengan sikap sombong? Sudah barang tentu ingin makan minum, jawab Lam Kiong Peng. Memangnya restoran kalian ini tidak terbuka untuk umum? Pelayan jangkung itu mendengus, dengan sendirinya terbuka untuk umum, cuma tamu yang berkunjung kemari dengan membawa peti mati jelas tidak kami terima. Baru sekarang Lam Kiong Peng tahu duduknya perkara. Ia tertawa dan berkata, tapi peti ini kosong, kalau tidak percaya biar ku buka. Selagi ia hendak menaruh petinya, siapa tahu pelayan itu lantas mendorongnya sambil membentak? Kosong juga tidak kami terima. Meski kurus badannya ternyata cukup bertenaga juga, jelas pelayan ini bukan sembelarangan pelayan. Karena ramai-ramai itu banyak orang lantas berkerumun. Sedapatnya Lam Kiong Peng menahan rasa dongkolnya. Ia coba menjelaskan, ku kenal kuasa kalian. Bolehlah memberi keringanan, biarlah ku taruh peti ini di luar. Kenal kuasa kami juga tidak boleh, lekas pergi, lekas seru si pelayan dengan gusar. Agaknya Bwe Kim Soat juga dapat melihat Lam Kiong Peng tidak mau menimbulkan perkara. Maka ia menarik lengan baju pemuda itu dan berkata, di sini tidak terima, biarlah kita cari yang lain saja. Tanpa ruang Lam Kiong Peng meninggalkan pelayan jangkung itu. Didengarnya pelayan itu masih mengomel, Huh, tidak tanya-tanya dulu tempat apa ini dan siapa yang membuka restoran ini. Memangnya kau tahu siapa kongcuya kami? Kalau berani bikin onar, mustahil tidak patahkan kakimu. Kim Soat melirik sekejap. Dilihatnya Lam Kiong Peng tetap tenang saja tanpa keki sedikitpun. Diam-diam ia merasa heran. Siapa tahu, restoran berikutnya juga menolak tamu yang tidak diterima oleh Kuai Cip Lo. Berturut-turut tiga restoran lain bersikap sama. Tentu saja Lam Kiong Peng rada mendongkol, terutama mendengar suara ejekan orang yang membuntutinya untuk melihat keramaian. Namun dia tetap tenang saja. Sesudah sampai di suatu gang, ia mendapatkan sebuah rumah makan kecil yang mau menerima mereka. Pemilik rumah makan itu sudah tua, tanpa tenaga pembantu. Pemilik rumah makan itu menyiapkan mangkuk piring sendiri bagi tamunya sambil berkata, mestinya kami juga tidak berani menerima tamu yang ditolak Kuai Cip Lo, tapi mengingat ruang tamu masih muda dan membawa keluarga. I, konon pemilik Kuai Cip Lo mempunyai seorang kong cuya yang berbudiluhur dan suka menolong sesamanya, di segala pelosok terdapat sahabatnya. Bisa jadi yang tuan temui tadi ialah Ye Ujia yang kabarnya memang lebih galak daripada kuasanya. Begitulah sembari bicara, sebentar saja ia telah menyiapkan santapan sekedarnya. Tanpa banyak omong Lam Kiong Peng dan Bwe Kim Soat makan minum secukupnya. Kemudian Lam Kiong Peng minta pinjam alat tulis. Ia tulis sepucuk surat ringkas dan dilipat dengan baik, lalu menyuruh seorang anak penjual kacang di tepi jalan. Setelah diberi persen dan pesan seperlunya, anak penjual kacang itu lantas berlalu. Bwe Kim Soat hanya tersenyum saja dan memandangnya. Ia tidak tanya apa yang dilakukan oleh Lam Kiong Peng, seperti sudah menduga apa yang bakal terjadi. Mereka melanjutkan bersantap dengan tenang. Tidak lama kemudian mendadak dari luar berlari masuk seorang berbaju perlente, yaitu seorang lelaki setengah umur dengan muka putih. Begitu masuk segera ia menjurah kepada Lam Kiong Peng. Belum lagi orang ini sempat bicara, kembali dari luar berlari masuk seorang lagi dan langsung berlutut di depan Lam Kiong Peng dan menyembahnya tanpa berhenti. Nyata orang ini Yujia, si pelayan jangkung Kowai Cip Lau. Eh, ada apakah kalian ini ucap Lam Kiong Peng dengan tersenyum. Keadaan Ye Ujia itu sekarang sungguh harus dikasihani, berulang menyembah dan minta ampun. Lelaki perlente setengah umur itu pun tampak gugup, katanya, ampun, tak tersangka Kong Cuya bisa, bisa berkunjung ke daerah barat laut sini. Si kakek pemilik warung makan jadi melongo juga. Ia hampir tidak percaya kepada apa yang terjadi. Matelumlah, keluarga hartawan Lam Kiong turun-temurun terkenal kaya raya, di mana-mana hampir terdapat perusahaan mereka, pegawainya tidak kurang dari puluhan ribu orang. Tapi tidak banyak yang kenal majikan muda mereka, Lam Kiong Peng. Sekarang Lam Kiong Peng hanya menulis secari kertas dan dibubungi tanda tangan, lalu kuasa Kuai Cip Lo dan Ye Ujia tadi telah dibikin kebuakan setengah mati dan tidak tahu apa yang harus dikemukakan terhadap majikan muda dan tidak tahu pula kera bagaimana harus minta ampun. Wah, tampaknya kita harus ganti tempat untuk makan lebih enak, kata Bwe Kim Soat dengan tersenyum. Lam Kiong Peng juga tersenyum. Ia lalu mengucap, bagaimana Ye Ujia, bolahkah kami membawa peti ini ke sana? Dengan sendirinya anak buah nyatakan membiarkan seng majikan muda mengangkat peti mati sendiri. Segera kuasa Kuai Cip Lo menyelah, silakan Kongcu pindah dulu ke tempat sendiri. Sebentar hamba akan menyuruh orang mengangkat peti ke sana, diam-diam ia pun heran, untuk apakah majikan muda membawa sebuah peti mati kian kemari? Dengan sendirinya ia tidak berani bertanya. Lam Kiong Peng tersenyum. Ia mengeluarkan sebuah kantung sutera kecil dan dilemparkan ke atas meja. Katanya kepada orang tua pemilik warung, inilah uang makan kami. Satu-dua hari lagi tentu akan kuatur pekerjaan baik bagimu. Di bawah pimpinanmu, ku yakin Kuai Cip Lo akan melayani setiap pengunjungnya dengan lebih ramah-tamah. Tanpa menunggu terima kasih si orang tua, segera Lam Kiong Peng melangkah pergi bersama Bwe Kim Soat. Dengan sendirinya orang yang berkerumun juga lantas bubar. Orang tua ini berdiri melenggong di dekat pintu, rasanya seperti habis mimpi saja. Ia duduk di tepi meja dan membuka kantung kecil itu, seketika cahaya gemerdep serupa sinar matahari menyilaukan matanya. Isi kantung adalah empat biji mutiara hampir sebesar jari. Rezeki nomplok ini sungguh datangnya terlalu mendadak, seketika ia terkesima. Sekonyong-konyong terdengar suara keryat-keriut yang perlahan. Waktu ia menoleh, seketika ia melongot, darah serasa membeku. Tanpa terasa kantung sutera kecil itu tersampar jatuh ke lantai, keempat biji mutiara pun menggelinding keluar dan berhenti di samping peti mati yang tertaruh di pojok sana. Suara keryat-keriut itu rupanya suara terbukanya tutup peti mati. Dilihatnya seorang Tojin berjubah hijau dan berlumuran darah merangkak keluar dari dalam peti. Di bawah cahaya lampu yang guram, muka si Tojin kelihatan beringas menakutkan. Saking ngerinya si kakek berdiri seperti patung dengan kaki gemetar. Belum lagi dia sempat menjerit, tahu-tahu Tojin berdarah itu menubruk tiba, jarinya yang kuat serupa kaitan mencekik leher si kakek. Hanya sempat terjadi rontaan sedikit, lalu semuanya kembali sunyi lagi. Si kakek keroboh terkulai. Tojin itu celingukan kian kemari. Untung di situ tiada orang lain lagi, semuanya sudah ikut pergi menyaksikan kegantengan lam Tiong Kong Cu yang termasuhur itu. Ia menghela nafas lega dan buru-buru naik ke atas loteng. Ia tukar pakaian milik si kakek, lalu dengan langkah agak sempoyongan ia menyelingap keluar warung makan itu, meninggalkan si kakek yang rebah di samping peti mati bersama empat biji mutiara. Putera pewaris keluarga Lam Tiong datang ke Limong, berita ini telah menggemparkan segenap lapisan masyarakat kota ini. Di Kuai Ciplo diadakan testa penyambutan yang meriah. Banyak tokoh dari berbagai golongan sama mohon bertemu. Tapi di tengah keramaian itu, diam-diam pemuda itu mengeluyur keluar dari Kuai Ciplo dan mendatangi lagi warung makan di gang kecil itu. Ia menjadi heran juga setiba di gang itu. Di situ juga penuh berkerumun orang banyak. Cepat ia memburu ke situ dan menyelinap di tengah berjubelnya orang banyak untuk melongok apa yang terjadi. Dengan sendirinya terlihat olehnya adegan yang mengenaskan itu. Jika seekor burung mati saja dipendam dengan baik oleh Lam Kiong Peng, apalagi jenazah seorang tua yang kematiannya dapat diduga karena perbuatannya. Maka esoknya berlangsunglah upacara penguburan yang ramai. Iringan pelayat panjang serupa barisan, sudah barang tentu semua itu berkat kehormatan Lam Kiong Kong Cu Belaka. Kereta jenazah menuju ke tempat pemakaman di San, sebuah kota kuno di sebelah barat Limong. Tidak jauh hiringan kereta jenazah keluar Limong, tiba-tiba dari depan berlari datang seorang lelaki kekar dengan pakaian berkabung. Sesudah dekat dan melihat Lam Kiong Peng berada di samping kereta jenazah, langsung ia berlutut dan menyembah. Selagi Lam Kiong Peng merasa bingung, lelaki berbaju putih itu sudah bertutur, hamba Gui Singen. Berkat bimbingan Kong Cu, saat ini memimpin perusahaan di San. Baiklah, bicara saja nanti. Saat ini bukan waktunya untuk bicara urusan perusahaan, kata Lam Kiong Peng. Dengan gugup Gui Singen menyambung lagi, tapi, tapi hamba ingin melaporkan tentang sesuatu peristiwa yang bersangkutan dengan pemakaman ini. Baru sekarang Lam Kiong Peng tertarik. Cepat ia bertanya, memangnya terjadi peristiwa apa? Maka Gui Singen melapor lagi, ketika hamba kemarin mendapat kabar maksud Kong Cu akan mengadakan pemakaman ini, serentak hamba menyiapkan sesajian yang diperlukan untuk mengadakan sembahyangan di tengah jalan. Siapa tahu secara kebetulan di saat juga ada peristiwa pemakaman secara besar-besaran sehingga hampir seluruh barang sembahyang sebangsa hiosoa, lilin, kertas bakar dan sebagainya terborong habis. Untung dengan harga berlipat barulah hamba mendapatkan sedikit untuk keperluan sekedarnya. Sekedarnya pun sudah cukup, bikin susah saja kepada kalian, ujar Lam Kiong Peng. Terima kasih atas kebijaksanaan Kong Cu, kata Gui Singen. Karena khawatir kereta jenazah akan lewat lebih dulu, maka sejak semalam juga hamba sudah siap di sini dengan meja sembahyang. Menjelang subuh tadi, mendadak debu mengepul di kejauhan. Hamba mengira kereta jenazah telah tiba, siapa tahu yang muncul adalah beberapa penunggang kuda yang semuanya memakai seragam hitam, ikat kepala hitam, bahkan segala sesuatu yang mereka bawa juga serba hitam. Kuliat pada pelanak kuda mereka membawa sebuah panji merah kecil, semuanya kelihatan habis menempuh perjalanan jauh. Sikap mereka tampak gelisah dan tidak sabar lagi. Lam Kiong Peng terkesiap. Ia berpikir, mungkinkah para penunggang kuda itu adalah anak buah suma Tiong Tian dari Angki Tiau Kiyok, perusahaan pengawalan panji merah. Didengarnya Gui Singen menyambung lagi penuturannya, begitu hamba melihat dandanan kawanan penunggang kuda itu, segera hamba tahu mereka bukan orang baik-baik, maka sedapatnya kami menghindarinya. Diam-diam Lam Kiong Peng merasa kurang senang oleh komentar Gui Singen itu. Jika benar mereka orang dari Angki Tiau Kiyok, kenapa disangka bukan orang baik-baik? Tak terduga, demikian Gui Singen menyambung lagi, begitu melihat rombongan hamba, kawanan penunggang kuda itu lantas melompat turun dan sama berlutut sambil berseru, Maaf, Lu Yacu, kami datang terlambat, malahan ada di antaranya lantas menangis sedih. Lam Kiong Peng melenggong. Ia heran, apakah dugaannya juga keliru? Terdengar Gui Singen menutur pula, selagi hamba terheran-heran dan ingin tanya mereka datang melayat bagi siapa, tak taunya kawanan penunggang kuda itu pun sudah sempat melihat tulisan pada meja sembahyang. Mereka menjadi gusar dan berbangkit, kontan mereka mencacimaki. Dengan sendirinya hamba tidak kera, ku katakan mereka yang salah lihat, kenapa menyalahkan orang lain? Rupanya mereka menjadi kalap, tanpa bicara lantas menyerang. Hamba sekalian tidak mampu melawan mereka, sebagian saudara terhajar hingga babak belur dan sudah dibawa pulang untuk dirawat. Kawanan penunggang itu lantas pergi dan begitulah. Mohon Kongcu memaafkan. Lam Kiong Peng memandang sekejap ke meja sembahyang yang berada di tepi jalan. Beberapa lelaki yang berlutut itu tampak benjut dengan meja biru. Meski tidak parah, tapi cukup mengenaskan. Lam Kiong Peng tetap tenang saja. Ia suruh Gui Singen dan kawan-kawannya berbangkit dari sembahyang penyambutan yang dilakukan dengan sederhana itu, lalu iringan kereta jenazah meneruskan perjalanan. Mendadak timbul pikiran Lam Kiong Peng, Angki Piau Kiong itu adalah perusahaan tua dan cukup terkenal di dunia persilatan. Tijian Angki, Tombak Baja Panji Merah, Suma Tiong Tian juga terkenal Luhur Budi, setiap anak buahnya tidak mungkin berbuat kasar begitu. Mungkin telah terjadi salah paham. Bukan mustahil pula beberapa pegawai ku ini yang kurang sopan sehingga membuat marah orang lain, dia memang pemuda bijaksana, segala sesuatu selalu ditinggau secara adil. Sebelum menjelah orang lain, periksa dulu kesalahan pihak sendiri. Kota kuno saat semakin dekat. Tiba-tiba timbul lagi pikiran Lam Kiong Peng, kawanan penunggang kuda berpanji merah itu datang melayat secara terburu-buru, entah kaum Ciam Pue siapa di daerah ini yang nafat. A.I., akhir-akhir ini berturut-turut beberapa jago tua telah meninggal dunia, dunia persilatan semakin sedikit tokoh yang bijaksana. Bukan mustahil akan timbul lagi kekacauan di dunia kangong, perasaannya menjadi tertekan dan maskul. Selagi melamun, tiba-tiba terdengar suara bentakan orang di depan sana. Hanya dalam sekejap saja beberapa orang muncul dan berdiri sejajar merintangi jalan kereta. Seorang yang menjadi pemimpinnya berbaju merah, tapi bermuka pucat dengan meco bersinar. Ia tetap Lam Kiong Peng dan menegur, hendaknya saudara berhenti dulu. Terpaksa iring-iringan kereta berhenti, hanya suara musik yang sendu memilukan tetap bergema. Lam Kiong Peng memandang orang-orang itu sekejap dan menjawab, ada petunjuk apa? Orang berbaju merah itu memandang sekejap iringan kereta jenazah di belakang Lam Kiong Peng, lalu berkata pula, agaknya anda inilah penanggung jawab pada iringan ini? Lam Kiong Peng mengiakan. Jika begitu, ingin kumohon sesuatu. Silakan bicara. Yakni mengenai iringan kereta jenazah kalian ini, dapatkah memutar ke pintu gerbang balat saja? Lam Kiong Peng terdiam sejenak. Ia lalu berkata, bukankah gerbang timur sudah dekat di depan? Betul di depan adalah gerbang timur, jawab orang itu, ujung mulutnya menampilkan senyuman yang angkuh. Tapi di gerbang timur sana saat ini banyak kawan kangung sedang mengadakan sembelah yang an untuk menghormati seorang bulim ciampul. Apabila saudara tidak berputar ke gerbang barat, tentu tidak leluasa. Kening Lam Kiong Peng berkernyit, jika ku ganti arah jalan, tentu juga akan kurang leluasa. Jalan raya cukup lebar dan dapat dilalui siapapun. Hendaknya maafkan, tak dapat ku turut permintaanmu. Orang berbaju merah itu tampak kurang senang. Ia pandang Lam Kiong Peng sekejap, lalu berucap pula, aku sih tidak menjadi soal bila saudara tidak mau berganti arah, tapi para sahabat yang di sana itu rasanya sukar untuk diajak bicara, ia merandek sambil menengadah. Tanpa menunggu tanggapan Lam Kiong Peng, ia menyambung lagi, hendaknya kau pikir sendiri. Apabila yang meninggal itu bukan tokoh kangung terkemuka, mustahil sahabat kangung mau mengadakan upacara penghormatan terakhir baginya di sini. Dan upacara besar-besaran ini, masa boleh diganggu oleh iringan kereta jenazah lain? Maka aku harap sebaiknya saudara mengambil jalan putar saja. Diam-diam Lam Kiong Peng kurang senang. Ia berkata, dunia perselatan mengutamakan keluaran budi dan setia kawan. Apalagi membebela yang besar dan menindas yang kecil, tentu takkan dibenarkan oleh mendi yang tokoh besar yang kalian puja itu. Apalagi kalau bicara tentang nama dan kedudukan, melulu peti mati di atas kereta kami ini pun tidak perlu harus mengalah dan mengambil jalan lain. Orang berbaju merah itu menataplam Kiong Peng sejenak. Mendadak ia tersenyum, lalu katanya, Baiklah, jika Anda tidak mau terima nasihatku, terpaksa aku tidak ikut campur lagi, segera ia membalik tubuh dan melangkah pergi. Tak terduga seorang lelaki kekar di sampingnya mendadak berteriak, YIM to aku tidak mau ikut campur, biarlah aku sih pogi yang ikut campur. Wahai sahabat, ku bilang putarlah ke arah lain berbareng itu sebelah tangannya terus mendorong pundak Lam Kiong Peng. Air muka Lam Kiong Peng berubah. Dengan gesit ia hindarkan tolakan orang, kemudian membentak, selamanya kita tidak ada permusuhan, mengapa kau main kekerasan? Hahaha, lelaki itu terbahak. Ku bilang sebaiknya kau putar ke jalan lain, sahabat cilik, tentu Paman Sih takkan membuat susah padamu, sembari bicara kembali dia mendesak maju. Tangannya meraih pula hendak memegang bahulam Kiong Peng. Namun anak muda itu mendadak mengegos. Secepat kilat sebelah tangannya balas meraih pergelangan tangan lawan, sekali sengkelit kontan Sih Pogi terbanting roboh. Tentu saja beberapa tawan Sih Pogi terkejut, beramai-ramai mereka lantas menerjang maju. Syukurlah pada saat itu juga si baju merah yang disebut YM Toa Kota dimuncul kembali bersama dua orang tua berbaju hitam dan menyerukan agar pertarungan dihentikan. Hektometer, men kerubut, apakah tidak kenal peraturan bulim lagi jengek Lam Kiong Peng terhadap si baju merah? Hebat juga kepandayan saudara cilik ini, rupanya juga orang golongan kita, kata si baju merah. Jika begitu urusan menjadi mudah dibicarakan. Ku perkenalkan lebih dulu kedua tokoh kita ini. Lalu ia tuding kakek baju hitam sebelah kiri yang bertubuh lebih tinggi dan berkata pula, inilah salah seorang dari Bin Sanjieu, dua sahabat dari Gunung Bin, yang dulu terkenal sebagai Tici Yang Kim Kiam, telapak besi pedang emas sakti, Tiang Sun Tan, Tiang Sun Toa Sian Seng. Kakek baju hitam yang disebut itu berdiri dalam saja. Maka si baju merah menunjuk lagi kakek yang lain. Katanya, dan ini dengan sendirinya ialah Kenghun Sian Kiam, si pedang penggetar Sukma, Tiang Sun Kong, Tiang Sun Ji Sian Seng. Lam Kiong Peng memberi hormat dan merasa heran mengapa kedua pendekar pedang yang terkenal berwatak nyentrik ini juga bisa muncul di sini. Untuk apa pula si baju merah menonjolkan mereka kepadanya. Didengarnya si baju merah berucap pula dengan tersenyum, diriku memang kaum keroco yang tidak bernama, tapi bila kedua Tiang Sun Lo Chiang Pue ini pun jauh-jauh datang melayat ke sini, memangnya berapa orang Kang Ho yang mempunyai kehormatan sebesar ini. Masakah saudara cilik ini tidak dapat menerkanya? Pada saat itu juga sebuah kereta kudek putih dengan tabir terurai telah melampaui iringan pelayat dan berada tidak jauh di belakang Lam Kiong Peng, tapi anak muda itu belum lagi mengetahui. Ia sedang berpikir, ya, siapakah tokoh besar yang mati ini sampai Bim Sanji Yew juga datang melawat? Tanpa terasa ia tersenyum getir, lalu menjawab, agaknya pengalamanku terlalu cetek sehingga tidak dapat menerkanya, mohon Anda sudi memberi penjelasan. Mendadak air mukasi baju merah berubah serius dan himat. Ucapnya dengan menyesal, kematian tokoh ini bagi orang Kang Ho serupa meninggalnya orang tua mereka. Setiap orang merasa kehilangan sandaran. Beliau tak lain tak bukan adalah jago yang terkenal dengan pedang Yapsyang Jiung Loh, Putsi Sin Leong Leong Loh Ya Chu. Nah, sebagai sesama orang dunia persilatan, sekarang tentu saudara takkan keberatan untuk memutar ke jalan lain, bukan? Seketika Lam Kiong Peng berdiri mematung dan tidak sanggup bersuara. Si baju merah merasa heran juga melihat sikap Lam Kiong Peng yang serupa orang linglung itu. Ia menegur, Eh, apakah saudara juga kenal Leong Loh Ya Chu ini? Mendadak Lam Kiong Peng menjura padanya, habis ini mendadak ia berlari ke arah saan secepat terbang. Tentu saja Bim Sanji Yew melengat, serem tak mereka pun hendak bergerak. Tapi si baju merah lantas menjegahnya, tidak perlu mengejarnya. Tampaknya perguruan anak muda ini pasti ada sangkut prautnya dengan Putsi Sin Leong. Kepergiannya tentu tidak bermaksud jahat, bisa jadi akan ikut bersembahyang. Dalam pada itu Lam Kiong Peng sedang berlari ke depan. Hanya sekejap saja bayangan benteng kuno sudah tertampak di sana. Di kaki tembok benteng tampak penuh berdiri orang berseragam hitam, semuanya memegang dupa dan antre memberi penghormatan terakhir pada meja sembahyang. Seorang kakek tinggi besar tampak berdiri di tengah orang banyak dengan sikap himat. Mendadak ia berteriak, selama hidup Putsi Sin Leong terkenal gagah perkasa. Untuk keperwiraannya, marilah kita bersorak lagi baginya. Dan serentak terdengar orang bersorak gemuruh seperti suara yang didengar Lam Kiong Peng dalam perjalanan tadi. Dada Lam Kiong Peng terasa bergejolak, entah duka atau gembira, tapi ia masih terus berlari menuju ke depan. Belasan orang merasa kaget ketika mendadak seorang pemuda menyelingap lewat di antara mereka. Serentak mereka membentak dan ada yang berusaha merintangi. Namun segesit belut Lam Kiong Peng terus menyelingap maju. Kurang ajar gerutu si kakek tinggi besar tadi demi melihat anak muda ini berani menterobos begitu saja di tengah suasana himat ini. Selagi dia hendak memerintahkan orang membekuk Lam Kiong Peng, tiba-tiba dua orang di sampingnya memberi kisikan, seketika lenyaplah rasa gusarnya. Dalam pada itu Lam Kiong Peng sudah menerjang sampai di depannya dan memberi hormat kepada si kakek. Gemerdep sinarmat si kakek. Tanyanya, apakah kau ini murid kelima Putsi Sin Leong, Lam Kiong Peng suaranya lantang berkumandang sehingga dapat didengar orang banyak. Tentu saja semua orang melengak heran. Matelumlah, selama Lam Kiong Peng masuk ke perguruan Putsi Sin Leong memang belum pernah berkecimpung di dunia Kangong, dengan sendirinya para kesatria tidak mengenalnya, meski ada di antaranya yang mengetahui bahwa dia adalah murid ahli waris Putsi Sin Leong. Lam Kiong Peng sendiri juga terheran-heran, dari manakah kakek ini dapat mengenalnya? Namun lantas ia menjawab dengan hormat. Wampunga memang Lam Kiong Peng adanya. Alis si kakek menegak. Dengan mengisya berkata, Jika benarkah anak murid Sin Leong, masakah tidak tahu kami sedang mengadakan upacara semilah yang bagi arwah gurumu? Mengapa sembarangan bertingkah di sini dan mengganggu kehidmatan suasana? Dengan prihatin Lam Kiong Peng memberi hormat lagi. Ia lalu berseru lantang, atas penghormatan para Ciam Pue terhadap guruku, sungguh wampu sangat berterima kasih dan takkan melupakan budi kebaikan ini. Namun, mendadak ia menyapu pandang para hadirin, lalu berteriak terlebih lantang, ketahuilah bahwa sesungguhnya guruku belum meninggal. Belum habis ucapannya terdengarlah pekek orang banyak. Dengan melotot si kakek tinggi besar juga melengak, katanya, Putsi Sin Leong belum mati katamu mendadak ia membalik tubuh dan berteriak, Lising, Ongpun, kemari sini. Waktu Lam Kiong Peng memandang ke sana, tertampaklah dari belakang si kakek muncul dua orang berbaju hitam dengan perawakan kekar. Ternyata kedua orang ini adalah penggotong peti mati dari Cihau San Ceng itu. Rupanya sejak Lam Kiong Peng meninggalkan mereka untuk mengikuti jejak si Tojin, Leong Hwi, Chiok Tim, Kwe Giok Hi dan Koh Yohong juga naik lagi ke puncak Hoasan untuk mencari sang guru. Karena menunggu setian lama tidak ada sesuatu kabar berita, kedua orang ini lantas turun sendiri ke bawah gunung. Karena mengambil jalan besar, ketika sampai di kaki gunung, tertampaklah berbagai jago silat sama menunggu di situ. Rupanya berita tentang pertandingan antara Put Si Sin Leong dan Put Lo Tan Hong di puncak Hoasan telah tersiar sehingga menarik perhatian kawanan jago silat itu untuk menyusul kemari dan ingin mengetahui hasil pertandingan itu. Cuma mereka pun kenal watak Put Si Sin Leong, maka tidak ada seorang pun berani sembarangan naik ke atas. Karena itulah berita yang dibawah kedua orang penggotong peti mati itu sangat menggemparkan kawanan jago bulim itu. Berita itu adalah Tan Hong sudah mati, Put Si Sin Leong juga terjebak oleh tipu muslihat murid Tan Hong dan meninggalkan surat wasiat. Kini anak murid Sin Leong juga sudah tercerai-berai. Meski berita ini tidak benar dan juga agak dilebih-lebihkan, namun dengan cepat lantas tersiar dan menggemparkan dunia persilatan, terutama beberapa provinsi di sekitar tempat kejadian. Di daerah barat laut ini ada seorang gembong persilatan dan juga kaya raya, namanya Wiki berjuluk Hawi Goan atau si gelang terbang. Karena pengaruhnya yang besar di wilayah ini, dia juga terkenal sebagai Saipak Sin Leong atau si naga sakti daerah barat laut. Orang Kangow yang jahil ada juga yang menyindirnya sebagai naga gadungan, tapi Wiki tidak ambil pusing. Ia sendiri sangat kagum dan hormat terhadap Put Si Sin Leong. Maka berita kemalangan Leong Pusi itu juga sangat mengejutkan dia. Segera ia mengumpulkan para jago silat untuk mengadakan semah yang bagi arwah Put Si Sin Leong di kota Kunosaan ini. Setiap jago silat yang mendengar berita itu serentak juga ikut menyusul ke sini. Yang menambah semarak upacara ini adalah hadirnya tokoh-tokoh yang biasanya cuma terdengar tapi jarang kelihatan, yaitu Ban Li Liuhi yang Y.I.M. Hangpeng bersama Bin San Chi E.U, ketiganya juga ikut hadir. Begitulah demi melihat kedua penggotong peti mati dari Chi Hao San Cheng barulah Lam Kiong peng tahu duduk perkaranya. Rupanya memang telah terjadi salah paham. Ia berpikir, pantas berita kematian Su Hu diketahuinya, pantas juga dia tahu namaku, kiranya atas keterangan kedua orang ini. Dalam pada itu dengan gusar Wiki lagi membentak terhadap Li Sing dan Ong pun, berita tentang meninggalnya Put Si Sin Leong berasal dari kalian, bukan. Li Sing dan Ong pun mengiakkan Sam Leong menunduk. Tapi mengapa Gou Kong Chu kalian menyatakan Sin Leong belum lagi meninggal teriak Miki? Li Sing saling pandang sekejap dengan Ong pun dan tidak dapat menjawab. Apakah kalian menyaksikan sendiri Sin Leong sudah mati desak Miki? Kepala kedua orang itu tertunduk lebih rendah, dengan takut dan gelagapan Li Sing menjawab, hamba, hamba, tidak. Budak kurang ajar bentak Miki dengan gusar. Kalau tidak melihat sendiri, kenapa berani sembarangan omong sehingga membuat malu padaku seperti sekarang ini? Saking gusarnya, sebelah tangannya menyapu sehingga macam-macam barang sembah yang tersampar jatuh. Li Sing dan Ong pun tetap menunduk dengan muka pucat. Lo Chi Am Pue jangan marah dulu, seru Lam Kiong Peng. Hal ini juga tidak dapat menyalahkan mereka. Bukan mereka yang disalahkan, memangnya salahku kata Wiki dengan gusar. Bila put si Sin Leong datang nanti, bukankah aku yang akan dituduh sengaja mengutuki dia supaya lekas mati. Meski kakek ini sudah lanjut usia, tapi wataknya masih keras dan pemberang. Baru sekarang Lam Kiong Peng tahu kiranya orang tua inilah si gelang terbang Miki. Tampaknya memang rada mirip gurunya, pantas orang Kangau memberi julukan sebagai si naga sakti dari barat laut, hanya saja perangainya tidak sehalus seng guru. Maka ia berkata pula, peristiwa ini agak panjang untuk diceritakan. Sama sekali tidak ada maksud Wampu akan menyesali tindakan Lo Chi Am Pue ini, sebaliknya Wampu merasa berterima kasih atas maksud baik Lo Chi Am Pue. Wiki mengelus jenggotnya. Dipandangnya Lam Kiong Peng sejenak, lalu ia berpaling kepada Ongpun berdua, serunya sambil memberi tanda, baiklah, boleh kalian pergi. Cepat kedua orang itu memberi hormat, lalu mengundurkan diri. Selagi Lam Kiong Peng hendak bicara pula, sekonyong-konyong dari belakang sana bergemas suara orang tertawa, hahaha. Kiranya saudara ini adalah murid kesayangan Sin Leong. Sungguh beruntung sekali, begitu menginjak daerah Tionggoan segera dapat bertemu dengan kesatria muda perkasa seperti ini. Lam Kiong Peng terkejut dan berpaling. Terlihatlah si baju merah tadi telah muncul pula dengan memegang sebuah kipas lempit. Yang datang bersamanya bukan lagi Binsan Cie U, melainkan dua orang muda-mudi yang ternyata Tua So dan Sam Su Heng sendiri, yaitu Kwe Giyok Hi dan Ciyok Tim. Sambil menggoyangkan kipasnya si baju merah berkata pula dengan tertawa, yang lebih mengembirakan orang CIEM ternyata secara tidak sengaja dapat kutemuli pula kedua murid kesayangan Sin Leong yang lain. Nah, inilah siapa mereka berdua ini, tentu kalian sudah tahu. Munculnya Kwe Giyok Hi dan Ciyok Tim dengan sendirinya menimbulkan kegemparan pula. Wiki lantas menyapa juga, aha, tak tersangka Yim Tai Hiap membawa datang lagi dua orang murid kesayangan Sin Leong. Ah, kalian tentulah Cihas Yang Kiam yang akhir-akhir ini sangat terkenal di dunia perselatan. Ciyok Tim tampak kikuk, sedangkan Giyok Hi lantas memberi hormat dan menjawab, terima kasih atas pujian lo Ciam Pua. Dalam pada itu Lam Kiong penglantas ikut bicara, inilah Toa So kami dan yang itu ialah Sam Su Heng, Ciyok Su Heng. Oh, rupanya inilah nyonya si lelaki baja yang termasuhur itu, seruiki dengan tertawa. Nyata setiap anak murid Sin Leong memang lain daripada yang lain. Ah, betapapun kami tidak dapat membandingi Lam Kiong Sute, ujar Giyok Hi dengan tersenyum. Lam Kiong penglagi heran mengapa hanya Giyok Hi dan Ciyok Tim saja yang muncul di sini. Lalu kemana perginya Leong Hui dan So So? Belum sempat dia mengajukan pertanyaan, wiki berkata pula dengan terbahak, baiklah, sekarang ingin ku tanya kepada kalian. Jika Sin Leong belum meninggal, kemana perginya beliau sekarang? Lam Kiong pengtermenung dan berusaha mencari alasan untuk menjawab. Tiba-tiba KWE Giyok Hi mendahului bicara, suhu memang sangat mungkin masih hidup dengan baik, cuma di mana jejak beliau sekarang kami pun tidak tahu. wiki terbelalak heran. Didengarnya Giyok Hi berkata pula, semalam kami sibuk mencari jejak suhu di atas gunung. Kami juga mengkhawatirkan keselamatan Gosute. Oh, jadi dia tidak berada bersama kalian tanya wiki dengan kening bekernyit. Giyok Hi mengiakan dengan menghela nafas perlahan. Wiki tampak kurang senang. Ia menegur Lam Kiong peng, jika jejak gurumu belum lagi diketahui, bukannya kau cari tahu keselamatannya, sebaliknya kau sibuk mengurusi orang mati di sini. Hektometer, murid macam apakah kau ini? Lam Kiong peng melenggong. Seketika memang sukar baginya untuk memberi penjelasan, terutama hal-hal yang menyangkut nama baik sang guru, mana dapat diluraikan begitu saja? Tapi Giyok Hi lantas berkata, usia Gosute masih muda, pula, ia menghela nafas seperti merasa dapat memaklumi apa yang dilakukan Seng Sute. Wiki mendengus dan tidak memandang Lam Kiong peng lagi. Katanya pula, si lelaki baja liongwip pun sudah lama kedengar namanya, mengapa tidak kelihatan juga? Karena merasa tidak bersalah, maka dada Lam Kiong peng cukup lapang. Ia tidak menghiraukan sikap wiki dan ucapan Kwe Giyok Hi yang bersifat negatif itu. Pikirnya, memang ingin ku tanya keadaan Liong Toa Ko, kebetulan sekarang orang tua ini telah mendahului bertanya bagiku. Melihat kecanggungan di antara anak murid pot si Sin Liong itu, diam-diam tokoh kosan dari luar perbatasan, Banli Liu Hiang, meninggalkan nama harum beribuli, Yim Hang Peng, menaruh perhatian. Ia pikir, apakah di antara anak murid Sin Liong ini terjadi pertentangan atau persaingan? Mengapa ketiganya tidak ada kesatuan ucapan dan perbuatan? Dalam pada itu Giyok Hi telah menjawab dengan menghela nafas, Toa Ko bersama si Moai berjalan di belakang, Kukira sebentar, sebentar lagi dapat menyusul kemari. Sudah tentu apa yang dikatakan Giyok Hi ini hampir tidak pernah terjadi sebelum ini, dengan sendirinya Lam Kiong Peng merasa heran dan sangsi. Dengan kening bekeh nyitwi iki hendak bertanya lagi. Pada saat itulah sebuah kereta kuda kecil bertabir kain putih tampak muncul di tengah kerumunan orang banyak. Penumpang kereta tidak kelihatan, hanya sebuah tangan putih halus terjulur keluar dari balik tabir memegangi tali kendali. Air muka Lam Kiong Peng agak berubah. Giyok Hi memandangnya sekejap, lalu berucap dengan tersenyum, Eh, adik keluarga manakah penumpang kereta ini? Apakah Gotek kenal dia? Belum habis ucapannya, tabir kereta mendadak tersingkap. Tertampaklah seorang perempuan maha cantik berduduk di dalam kereta. Ia menyapu pandang sekejap terhadap semua orang, lalu menataplam Kiong Peng dan bertanya, Hei, sudah selesai belum percakapan kalian? Tentu saja semua silau oleh kecantikan perempuan penumpang kereta ini. Seketika beratus pasang metu sama terpusat ke arahnya. Ah, tadi ku kira Gotek pergi kemana? Kiranya, Giyok Hi tersenyum, lalu menyambung lagi, Wah, alangkah cantiknya adik ini. Sungguh engkau sangat hebat, Gotek, baru satu hari saja sudah berkenalan dengan seorang ona secantik didadari. Tampaknya kalian sudah sedemikian mesanya. Tiba-tiba Wiki mendengus, Yei, M.Tai Hiap, Ciyok Siow Hiap, Hendaknya nanti kalian sudi mampir ke kediamanku untuk sekedar berbincang-bincang lagi. Sementara ini ku mohon diri lebih dulu, lalu ia pun memberi hormat kepada para hadirin dan berseru lantang, atas kesudian para hadirin berkunjung kemari dari jauh, Marilah suka mampir juga ke dalam kota untuk minum beberapa cawan sekedar pelepas lelah, habis bicara ia lantas melangkah pergi di tengah berjubelnya orang banyak. Para hadirin juga lantas ikut bubar dan beramai-ramai masuk ke kota Saan. Menghadapi sikap dingin orang, hati Lam Kiong perada penasaran, cuma sukar untuk memberi penjelasan. Giyok Hi tersenyum senang. Setelah Wiki pergi jauh, perlahan ia mendekati kereta. Ia pun menyapa, siapakah nama adik yang terhormat ini? Ada keperluan apa kiranya engkau mencari gotek kami? Bwe Kim Soat duduk diam saja di tempatnya dan memandannya dengan tak acuh, sama sekali tidak menghiraukan pertanyaannya. Cepat Lam Kiong peng mendekati dan memperkenalkan mereka, inilah to'a So kami dan nona Bwe ini, dengan sendirinya ia tidak dapat menjelaskan asal-usul Bwe Kim Soat. Oh, kiranya nona Bwe. Sungguh kami ikut bergembira gotek dapat berkenalan dengan nona Bwe, kata Giyok Hi dengan tersenyum. Tiba-tiba Kim Soat mendengus. Hektomekar, si kakek pergi begitu saja, tentu kah sangat senang. Giyok Hi jadi melengat. Betapapun Lam Kiong peng tetap menghormati Sang To'a So. Ia pun tahu tak Bwe Kim Soat. Maka ia menjadi serba salah melihat di antara keduanya tidak ada kecocokan. Cepat ia menyela dengan urusan lain, tanyanya, To'a So, di mana To'a Ko? Mendadak Giyok Hi melengus dan menjawab ketus, tanyakan saja kepada si Mo'ai. Lam Kiong peng jadi melenggong. Ia heran mengapa orang menjawab secara begitu. Pada saat itu juga mendadak dua sosok bayangan orang melayang tiba dan berhenti di depan kereta, kiranya kedua jago pedang Kong Tong Pei, yaitu Bin Sanji Ye U. Dengan sorot metel, tajam mereka mengawasi Bwe Kim Soat. Sampai sekian lama barulah Tiang Sun Kong berucap, sudah belasan tahun, tak tersangka sekarang dapat melihat lagi seraut wajah ini. Tiang Sun Tan lantas bertanya, apakah nona si Bwe terkesiap Lam Kiong peng. Ia heran mengapa orang dapat mengenal Bwe Kim Soat. Dan ternyata Kim Soat lantas mengangguk. Air muka kedua saudara Tiang Sun berubah masam. Dengan jari agak gemetar Tiang Sun Kong menuding dan membentak. Bwe. Bwe Kim Soat? Turun sini. Giyok Hi terkejut. Ia berpaling memandang Lam Kiong peng dan bertanya, masa dialing hiat huicu Bwe Kim Soat? Dengan sendirinya Lam Kiong peng menjadi gugup. Belum lagi dia bersuara, dilihatnya Bwe Kim Soat telah menjawab dengan santai, siapa Bwe Kim Soat dan Bwe Kim Soat itu siapa? Kedua Tiang Sun bersaudara saling pandang sekejap, timbul rasa ragu mereka. Belasan tahun yang lalu mereka berdua pernah dihina dan dipermainkan lenghiat huicu Bwe Kim Soat. Dendam itu sampai kini belum lagi lenyap. Tapi setelah belasan tahun, mustahil wajah Bwe Kim Soat sama sekali berubah. Tiba-tiba Y.I.M. Hang Peng menyela dengan tersenyum, Kong Jok huicu sudah termaskur sejak belasan tahun yang lalu, sedangkan nona ini paling banyak baru berusia 20-an, apakah kedua Tiang Sun Heng tidak salah mengenalnya? Bekernyut juga kening kedua Tiang Sun bersaudara. Kata Tiang Sun Kong dengan tergagap, ya, kami pun mendengar Bwe Kim Soat sudah mati di bawah pedang put si Sin Leong. Soalnya orang ini, orang ini mengaku si Bwe, wajahnya juga mirip. Tiang Sun Tan lantas menegas lagi, kau pun si Bwe, apakah tidak ada hubungan dengan Bwe Kim Soat? Di dunia ini ada berjuta orang si Bwe. Eh, apakah semua orang si Bwe pasti ada sangkut pautnya dengan dia jawab Kim Soat dengan ta'ajuh. Melihat kedua Tiang Sun bersaudara dalam keadaan salah, cepat Y.I.M. Hang Peng menimbrung lagi, di dunia ini memang banyak orang yang sesama dan juga bermuka mirip, pantas juga bila kedua Tiang Sun Heng salah mengenal nona. Harap nona jangan marah. Ah, mana ku berani marah kepada kaum kesatria besar, pendekar pedang ternama seperti kalian ini jawab Kim Soat ketus. Y.I.M. Hang Peng jadi melongo kikuk. Dalam pada itu Bwe Kim Soat telah menurunkan tabir kereta. Diam-diam Giyokhi merasa sirik melihat kecantikan Bwe Kim Soat dan ketajaman mulutnya. Mendadak Giyokhi tanya Lam Kiong Peng, Gote, apakah sekarang engkau akan pulang ke Cihau San Ceng? Tentu saja, bila urusan di sini sudah beres. Tiba-tiba Lam Kiong Peng teringat pada janji tiga bulan lagi masih harus bertemu dengan Yap Menjing di Hoasan untuk menunaikan tugas yang belum selesai bagi Suhu, juga segera teringat kepada Bwe Kim Soat yang perlu perlindungan. Seketika ia menjadi ragu. Tau aku belum kelihatan menyusul tiba, akan lebih baik bila kau ikut dalam perjalanan kita, ujar Giyokhi. Tapi, tapi tiga bulan lagi. Belum lanjut ucapan Lam Kiong Peng, tiba-tiba suara Bwe Kim Soat yang ketus menegurnya, Hi, lekaskah selesaikan urusan pemakaman orang tua itu. Aku masih harus pesiar ke Kang Lam. Giyokhi mendengus. Kau mau pergi ke Kang Lam? Boleh. Silakan. Tapi mungkin aku pun perlu pergi ke sana, tukas Lam Kiong Peng. Apa katamu? Masakah tidak kau turut kataku? Tau aku tidak di sini, akulah Tau Asomu, on melugi Yokhi dengan kurang senang. Dia sirik terhadap kecantikan dan kecerdasan Bwe Kim Soat. Sungguh ia khawatir Lam Kiong Peng didampingi oleh seorang perempuan begini, sebab hal ini tentu akan mempengaruhi rencananya, bahkan akan ketahuan rahasia pribadinya. Maka sedapatnya ia hendak menahan anak muda itu supaya berada bersamanya. Lam Kiong Peng menjadi serba susah. Kehendak Tau Asomu seharusnya kuturut, cuma, pada saat itulah seorang lelaki berbaju hitam berlari tiba dan minta petunjuk. Kongcu, apakah kereta jenazah langsung menuju ke makam? Lam Kiong Peng mengiakan. Kesempatan ini lantas digunakannya sebagai alasan, katanya kepada Giyokhi, si Yotep perlu mengurus pelayatan lebih dulu, biarlah nanti kita berunding lagi. Lalu ia memberi hormat dan mohon diri kepada Yim Hang Teng dan segera berlari pergi bersama si baju hitam. Yim Hang Teng dan Bin Sanji Yeu juga lantas menuju ke Saan. Sedangkan kereta kecil yang ditumpangi Bwe Kim Soat lantas mengikut ke arah Lam Kiong Peng. Tau Asomu, marilah kita mencari, mencari Tau Ako dulu, kata Tsuok Tim mendadak. Hah, barangkali kau rindu kepada si Moai Jengat Giyokhi, anak baik, turutlah padaku. Sekarang kita mampir dulu ke tempat Ui Jitia tadi, ku kira Gote nanti juga akan pergi ke sana. Tapi, Tsuok Tim tergagap, tapi akhirnya mereka pun menuju ke Saan. Dalam pada itu cuaca telah mendung, hujan gerimis mulai turun. Sayup-sayup terdengar suara musik yang sendu di kejauhan. Saan, kota kuno yang sekelilingnya cuma gun tandus belaka memang jarang kejatuhan hujan. Tapi di bawah hujan, kota kuno ini pun tidak tampak kesuraman, sebaliknya menimbulkan geirah hidup. Bekas kota raja memang sudah tinggal bekas-bekasnya saja, terutama bangunan megahnya sudah banyak yang berubah menjadi tumpukan puing. Hanya kedua menara yang disebut Taigan dan Siaugan, menara belibis besar dan kecil, masih berdiri tegak di bagian barat kota, seolah-olah tetap memamerkan kejayaan masa lampaunya. Tidak jauh dari Taigan terdapat perkampungan yang menghijau permai, itulah tempat kediaman Saipaksin Leong Wijitia, Wiki. Selewatnya perkampungan ini, tidak sampai satu li akan sampailah di jalan raya berbatu yang menembus ke gerbang timur kota. Di bawah hujan rintik-kerintik, tiba-tiba dari luar kota berlari datang sebuah kereta dan lima penunggang kuda. Tabir kereta tertutup. Penunggang kudanya adalah kawanan Tojin, imam agama Tu, yang rambutnya disanggul di atas kepala dan diberi tusuk kundai hitam, berjubah ke wuhu dengan lengan jubah yang longgar. Keempat penunggang kuda yang mengawal di samping kereta adalah Tojin setengah umur bermuka pucat, meski matanya bersinar tajam. Pedang mereka tergantung diinggang. Kawanan Tojin ini mungkin jarang bertemu dengan sinar matahari. Di antara mati alisnya menampilkan rasa keprihatinan. Seorang lagi yang di depan kereta berwajah kurus kering, rambut ubanan, tidak membawa senjata, dan berbaju longgar. Tangannya yang memegang tali kendali justru putih bersih serupa tangan orang perempuan. Begitu masuk kota, kelima penunggang kuda dan keretanya langsung lantas menuju ke Boliong Ceng, perkampungan naga sakti tempat kediaman wiki. Melihat gelagatnya rombongan orang ini seperti ada keperluan mendesak. Selamat menikmati. Selamat menikmati.